Hai Pasar Prambanan kita ke selatan bareng Mas Nur dan Pak Witi mantap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh temen-temen Ramadan ke-20 kali ini ke arah Berksi lanjut jalur utama temennya Selly-Selly saya pakai TV pokoknya wawannya segera teman-teman jadi habis subuh itu kurang raga itu paling enak habis sahur makan kenyang lewat jalan Prambanan temen-temen jalannya alus nih wuhh sawahnya api kayak gini sampai jalan Wonosari wah enak tenang nih gue ngebit ngelup atau sprint ini saya dihapit 2 Selly nih ada Mas Nur dan Pak Witi wah hijau-hijau mantap kawasan Candiratumbokok kalau naik ke sini bisa temen-temen disalip Selly nah temen-temen beberapa hari ini tuh kalau malam itu bawahnya panas sumuk atau supaya gerah nah kalau pagi hujannya wakil jadi kondisi cuaca di Jogja itu kayak seperti mendung tapi enggak jadi hujan jadi ini bikin sumuk temen-temen nah teman gini seputarannya buat olahraga kiri kanan sawah insya Allah Aduhhh nah penampakan jadi Juden berksi itu udah tanah selamat menikmati selamat pagi pak widi pagi pak widi gimana kabarnya pagi ini sabarnya baik kurang tidur kurang turuh sibuk apa ini sekarang pak sibuk apa ya sibuk main api gimana pak menurut jendengan olahraga sepeda pas bulan puasa ini enak gak menurut jendengan nah terus apa lagi ada tipsnya gak usah jauh-jauh pak kalau misalkan berkeringat sedikit aja betul-betul saya mau tanya pak widi kira-kira kalau gue sepagi hari sama sore menurut jendannya enak mana ini enak pagi oh bener sama seperti saya habis sahur masih kenyang ada tenaga kayak sore lemes sore lemes boleh dimana sore siap yuk terima kasih oke ini temen-temen tebing breksi candiju batu papal nanjak candiju itu kurang lebih 2,6 km kalau ini ada wisata baru klumper jadi obelik hill namanya nah kalau waktu langit 3 kg kalau breksi sekitar 2,2 kalau gak salah yuk bismillah main aman manjak breksi jalur utama saya pakai proket 32T langsung yang depan 24 ya pokoknya safety rating pelan-pelan yang ketuknya ini tanjakan gradiennya ya lumayan lumayan jengat ya kayak gitu nah sepiti ngicik gwe-gwe motor yang gede di dunia tapi ada yang ngepit poasa-poasa hahaha sepertinya ini harap gue keringat di sekitar ya oleh kok nunggunya nunggun SMP kayak lu lewat si lorjo nanti kita masuk jalur belakang naik jalur utama bayar hahaha udah mudahan bisa mlebur turun ditutup kalau kesana ke ledok tincon temen-temen satanya apa bener ya ngawal pak widi nah mahnur yang pakai shelly challenge nih hahaha bukan challenge sih nobidon no problem nanjak breksi pokoknya tetap semangat wess sak kuatnya sak ngamulnya temen-temen wuh mantap beberapa orang tuh kalau nanjak katanya kalau diajak ngobrol gak bisa hahaha tipsnya bisa oh sebenernya tipsnya bisa latihan olah nafas terus kalau berat nafas pakai hidung keluarkan pakai mulut hahaha ini naik garing yoh ngelek itu hahaha bener bisa bisa kok aman aman wah mahnur ya mencret nih rdw ayo ngalau pak widi nih pakai ekosmo seri hub elemen ekosmo ini proyek temen-temen gak tau mau dibikin apa saya belum saya belum tau cuman ditutup aja nih deket gak pura gunung cari sambil rejo nah nah ini proyek apa gak tau listriknya tetap gore miring ini apa pak tanda ini ya pelan-pelan mantep oke siap semangatnya sepenting pak ini maunya peda di belom wasa itu yang penting niap dulu mau rutin aja boleh yang penting jangan dipaksa divorcer datar ya lu enak nih nih atuh kesel masalahnya no bidon ini no bidon no problem pintar-pintar ngatur ayo betul ngatur nafas ngatur pedaling temen-temen pokoknya naik nanjak atau gue datar seperti itu tipsnya mantap mantap mas tur tuh nanjak buantar tenang eh harus kita ngarep nih wuhh di zoom oke nanjak pake seli candi oh gak candi juri berksi ini pak widi sing semangat nanjak bulan puasa di sini biasanya tanjakan yang nguras naira kuat dun-dun atau sampai di cakruk situ eduh mengkis-mengkis saya masih aman Alhamdulillah pokoknya atur tempo atur nafas atur pedaling nah sampai atas recovery wuhh ngawalak widi medun meneh selinya mantap mantap gimana pak terasain apa lumayan ngetuk terasain terasain ngapsi di kering hahaha sabar-sabar alon-alon kancani tuh mahnur gengering lo depan lanjakan dengan gradien yang lumayan teman-teman dur nih petuncinya meneh ngeri ya emang lorah golek kering ngetenaneh jalur uloh keluar selama puasa nanjak yang paling berat itu saya cepet teman-teman apalagi pas sore wah sore itu udah importnya start terus sudah capek aktivitas kalau pagi beda karena habis sahur masih seger masih ada tenaga nah pas kelas sore itu wah kepiur rasanya panas kabeh dodo sirah dan lain sebagainya ini masih aman waktu itu ke Candijo juga masih aman pagi-pagi terus ke Watugede masih aman gak tau besok nanjak lagi kemana mantap pak widi semangat pemandangan di Jogeda sebelah kota nih mantep pokoknya ngawal pak widi tapi di jepannya iya kalau kesini nah cepet Candi barong atau sport kadi kita naik sini naik sini tuh pokoknya kalau bisa ideal power pedalnya atau jangan di force lulus aman tanpa nuntun dan tanpa mandeg dulu tuh ya wajar awal-awalnya belum bagus seperti ini jalannya 8 kali ya mantap loh pak widi naik turun 8 kali tuh saya belum baru sekali aja pengennya leren 8 kali istirahat naik woh istirahatnya 8 kali dulu pertama kali pak kalau saya tuh misalah 3 kali atau 4 kali waktu berksi belum tenar dan viral udah lah ini saya helek burung ini saya haspal rusak coreh lagi sitik eh mas nurus finish burksi kayak elok tenang single chain nih pakai United Core A7 speed aku gak rupak widi alon-alon weh sepenting finish selamat ya pak sawah tirasiring ya seperti ini bentar lagi finish burksi second meter meneh nah inilah yang dinamakan burksi temen-temen huh muter sebentar nunggu pak widi nanjak lagi burksi saat ini masih sepi suneris tibur lebaran yakin rame seperti ini loh temen-temen burksi berksi berksi wisatanya dulu itu tebing tambang gamping terus disulap jadi wisata alam terus di hias ditambahin spot-spot sekarang sepeda berbayar temen-temen temen-temen 10.000 kesel dari bawah mau sampai candi joy kesel nanti kita ambil kiri lewat selor joe terus berksi ini tanjakan berksi dari sini tapi kita temen-temen mantep nah tips buat temen-temen kalau nanjak enggak kuat pakai teknik jikzak tapi ya harus dilihat jalan dari atas dan bawah biar enggak ganggu pengendara yang lain nah ini selor joe ambil kiri nur nur oh iya ini jalur selor joe menuju berksi lewat jalur jalan ini ya temen-temen terus ambil kiri sini tapi harus pelan-pelan pak tapi saya waktu itu lewat atas pak lewat kini boleh ya lewat atas kuning pak nur nur ilang ini nur nah lewat jalur sini temen-temen pokoknya hati-hati jalannya welek saya lewat sini itu dua kali ini waktu bareng temen-temen Fox Jogja nah saya lewat sini yang penting safety ready awas matikan aja kameranya dalani medini bu oke aktivitasnya masih sepi temen-temen ini banyak sekali pembangunan ternyata dulu waktu saya sini masuk itu wah tertatanya masih biasa disini sudah ditata rapi ada kolamnya ada tangganya ada spotnya di atas terus yang sebelah sana itu ada kulinernya masing-masing musik-musik sepikiran kayak kini nge-matik kalau aku mandat terima kasih terima kasih terima kasih